Aku tanya dulu, Mas Tita ikut TPA enggak di rumah? Ikrok berapa sudah ngajinya? Ikrok satu. Mbak Syafi, ikut TPA enggak di rumah? Ikut. Sudah ikrok berapa? Oh, ikrok sepuluh. Wah iya, bentar. Yang penting semangat ya, Mbak Syafi ya. Mbak Ara, mengaji tidak di rumah? Ikut TPA enggak? Iya, sudah ngajinya sampai ikrok berapa? Ih ikrok dua. Mas Kenzo ganteng, ikut ngaji enggak di rumah? Iya, ikut TPA. Iya, sudah ikrok berapa sayang? Ikrok satu atau dua? Oh, yang mana nih? Dua. Oh iya, dua. Sekarang Mas Afif ikut TPA enggak? Di mana TPA-nya? Yang Taman Al-Quran itu enggak? Ngaji, Taman Al-Quran ikut enggak? Ikut sama Bapak. Oh, sama Bapak. Sudah ikrok berapa? Ikrok lima. Iya, keren. Mas Asma, ikut TPA enggak? Iya, sudah ikrok berapa? Ikrok berapa? Berapa ya? Oh iya, nanti ditanyain ya sama mama-mama di rumah. Asma itu ngajinya sudah sampai ikrok berapa gitu ya. Ini ngantar. Mas Patin ikut TPA enggak? Ikut. Udah ikrok berapa? Ikrok dua. Wah, ikrok dua. Sekarang Mas Zaki, ikut ngaji di rumah kan ya? Udah ikrok berapa? Oh lima. Keren. Ngantar ikrok berapa? Oh ikrok dua. Iya. Kalau Mbak Senahra, ngaji kan di rumah? Ya, udah ikrok berapa? Oh dua juga. Kalau Kakak Hasna, berapa nih? Lima. Oh tiga, Kakak Hasna. Siapa yang ngajarin ngaji di rumah, Kakak? Abi. Iya, Abi yang ngajarin ngaji. Mas. Nanti. Tapi seperti ini, ikut ikrok di rumah? Ikrok berapa, sayang? Ikrok enam. Ada yang lebih banyak lagi ikrok enam ya. Mbak Khalifa yang cantik. Ikut ikrok enggak di rumah? Ngaji enggak? Ngaji. Ikrok berapa? Oh. Enggak ngaji? Yang benar? Ikut ikrok enggak? Ikut TPA enggak? Ikut TPA. Yang mana nih? Ikut TPA? Enggak. Yang benar? Masa enggak ikut TPA? Ikrok gitu bacanya. TPA-nya. TPA-nya Mbak Ari sama Kakak. Oh. Yang ngajarin Kakak. Oh ya Allah. Masa enggak diajar? Oh coba nanti ibu tanyakan sama Mama ya. Mama itu. Mama itu tuh urusan D2. TPA. TPA. Budi Dwi. Oh. Jadi yang ngajarin TPA itu Budi Dwi. Gitu. Mama urusan mau makan tidur di rumahnya. Di rumahnya apa? Oh. Mama urusan kakak. Budi Dwi. Gitu. Oh ya. Diajarin ngaji sama Budi Dwi sudah ikrok berapa? Mbak Ari. Oh ikrok lima. Ada yang lebih banyak lagi sekarang ikrok lima. Coba nanti kita tanyakan ya. Sama ini juga. Mas Saki. Di rumah ikut TPA sayang? Di rumah belajar ngaji? Enggak. Enggak. Sama Bunda diajarin ngaji? Enggak. Ikut ikrok? Baca ikrok? Enggak. Coba nanti Bunda. Belum? Oh coba nanti ini Bunda ini kita tanya sama Bunda ya. Mbak Win sekarang. Mbak Win di rumah belajar ikrok? Ya udah ikrok berapa sayang? Belum. Ikrok berapa sayang? Melutnya coba dibuka. Coba. Ikrok satu. Mas Raditya ikut ikrok? Raditya? Raditya di rumah ikut ikrok TPA enggak? Ikut. Udah ikrok berapa? Ikrok satu. Mas Gavi? Mas Gavi ikut ikrok di rumah? Baca ikrok? Udah ikrok berapa sayang? Dua. Siapa yang ngajarin? Oh ada. Mas Aska. Mas Aska ikut TPA di rumah? Iya. Udah ikrok berapa nak? Oh ikrok dua apa satu? Empat tiga? Ikrok berapa ya? Ikrok dua. Wah keren. Iya anakku. Anakku. Kita ini kalau di rumah. Nah anakku di rumah. Anak-anak juga belajar ngaji. Itu bisa minta ajarin ayah, ibu, mama, papa, bunda, abi, umi. Belajar ngaji di rumah. Mau ikut ini belajar di ikrok? Iya. Belajar ikrok. Nah nanti kalau sudah ikroknya udah pandai, bisa baca Al-Quran-nya. Wah nanti. Jadi kalau ini pimpin sholat itu kalau Jumat itu? Oh iya Mbak Sefi sama ayah. Nanti kalau ini pimpin sholat mas-mas itu udah bisa bacaan suratnya. Sama ayah. Iya sama ayah. Di rumah. Di rumah. Iya keren. Iya keren banget. Nah anakku, ini hari apa ya? Sebelum Jumat. Wah wah aduh dia tahu banget ini hari Kamis. Nah hari ini, kalau habis Kamis apa Kamisa? Kalau habis Kamis Jumat. Hari ini ibu guru mau ngapain ya? Ibu guru mau ngajakin anak-anak ngapain? Ibu guru mau ngapain ya?